Intro How about a hat-trick of feetkicks now? Rivaldo's corner pocket, Rivaldo's shield, this will be a trigger as a number! I'm trying to corner them at this time! Yes! They do get it! Yes, they are! Nine individual goals Intro Wita Slewa jantago lagi di FK Seniga, bakal jadi andalan leja gedang musim depan? Kini Fair Play Space akan menyajikan beritanya sebagai berikut Intro Supaya kemana diketahui pemain asal Palu itu memang tampil apik bersama FK Seniga pada musim 2021-2022 Yakni dengan mengemas 4 gol di semua ajang resmi dalam 1 bulan Winger Tim Nars Indonesia itu baru saja menambahkan daftar penampilan impresi di FK Seniga Usai membobol gawang Selatim Moravce dalam laga grup degradasi Liga Slovakia di Stadion FC Fion Wita sendiri berkabung dengan Seniga pada jadwal di lalu sebagai pemain pinjaman dari leja gedang Pemain 20 tahun itu dilaporkan akan bersama Seniga hingga akhir Juni mendatang Meski belum genap 3 bulan, sejauh ini Seniga cukup merasakan dampak kedatangan dari Wita Sleiman Terhitung sejak awal Maret, Wita Sleiman kini mengemas 4 gol untuk FK Seniga di sejumlah ajang resmi dan beberapa asis Torehan Wita dapat dikatakan lebih bagus dari kompetitornya Egy Molnavigri yang juga bermain di FK Seniga Sebab Egy menorehkan 2 gol dan 4 asis dari 23 pertandingan bersama klub asal Slovakia itu Seperti yang diketahui gol teranyar Witan bahkan tercipta belum lama ini Yaitu saat FK Seniga melawan Zlatib Moravce dalam lanjutan Liga Slovakia Sayang, gol Witan tidak membuahkan kemenangan untuk FK Seniga Tendangan ke markas lawan Stadion FC Fion pada Sabtu 2 April 2022 FK Seniga mendapatkan perlawanan berarti dari tuan rumah Zlatib Moravce bahkan unggul lebih dahulu melalui Aleksandros Kiziridis pada menit ke-16 FK Seniga baru bisa menyambahkan kedudukan melalui aksi Faklov Spoboda pada menit ke-41 Sayang, FK Seniga kebobolan 2 gol di mapa kedua Thomas Dubek mencatatkan namanya di mapa skor untuk Zlatib Moravce pada menit ke-53 Selanjutnya dia mencatat gol dari titik putih pada menit ke-58 Tertinggal 2 gol, FK Seniga menambahkan daya gedor dengan menurunkan Egy pada menit ke-74 Keputusan memainkan Egy terbukti tepat karena Witan bisa mencetak gol pada menit ke-83 Akan tetapi gol Witan tidak mampu menyelamatkan timnya dari kekalahan Meski begitu, Witan bisa menunjukkan kembali kemampuan terbaiknya dalam pertandingan kali ini Jika konsisten tampil apik, Witan memiliki modal bagus untuk bersinar pada musim depan bersama gedat Dengan performa Witan yang terus menanjak di prediksi sang pemain Akan sulit dilepas untuk ajang SEA Games 2021 yang akan digelar pada Mei mendatang Sebelumnya, Sintayong juga telah menyatakan Akan menyertakan pemain-pemain yang berkarir di luar negeri Untuk timnas O23 Indonesia yang akan berlagak di SEA Games 2021 Tentunya, Witan jadi salah satu pemain yang akan dipanggil Dimana kontribusi Witan sudah terbukti vital bagi pasukan Sintayong pada kelaran piala AFF 2020 Dimana ex-pemain persa-perbes bahkan jadi pemain timnas Indonesia paling berkontribusi Atas gol 3 catatan 2 gol dan 5 asis Sintayong sendiri mengatakan untuk SEA Games pihaknya akan memakai pemain abroad Untuk itu, hal tersebut sedang dikomunikasikan dengan federasi agar bisa membuat pemanggilan dari sekarang Berkaca pada keputusan melepas EG Maulana Fikri saat piala AFF 2020 FK Senegal tentu banget sulit melepas Witan Sulaiman pada SEA Games 2021 mendatang Piala AFF 2020 saat itu bukan agenda resmi FIFA Begitu juga dengan SEA Games 2021 saat ini Dimana klub tidak wajib melepas pemain bila ajang yang diikuti bukan merupakan agenda resmi dari FIFA Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!